Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama channel saya Rajini 91 kali ini hari Kamis 25 Maret 2021 saya berada di kebun Apel India ya teman-teman yang dimana untuk kali ini saya akan mereview atau bercerita tentang semiosis mutualisme disini ada sarang lebah ya sarang lebah di bawah pohon di darah ada tadi malam hujan turun dan Alhamdulillah kebun tanah menjadi basah di bawah pohon bedara Arab ini saya kasih satu koloni satu koloni lebah madu jenis melifera atau bisa disebut cerana ya bisa dengar teman-teman dia menghisap nektar kemudian dia bawa ke kotak untuk ratu lebah untuk berkembang biak dan untuk diambil hasil madunya ya teman-teman Alhamdulillah terbaru Allah yang dimana Rasulullah sangat menyukai dengan lebah madu ini karena dia sangat termasuk tentara yang sangat luar biasa ya teman-teman walaupun dia ukarnya kecil tetapi dia sangat luar biasa kenapa saya taruh lebah madu ini di bawah pohon bidara arab atau apel india karena untuk di Indonesia sendiri madu sidr kalau bahasa asing itu sidr bahasa apel india itu jujube kalau apel india kalau bidara arab itu sidr itu kalau tidak salah itu satu kilonya madu sidr itu asli arab ya sekitar satu juta 700 nah untuk saat ini saya akan mencoba membudayakan madu sidr di Indonesia terutama di banyumas coba tengok teman-teman dia pulang membawa nektar dan polen saya taruh sarang ini kemarin tanggal 20 Maret 2021 21 alhamdulillah percana lancar dan tidak ada halangan satupun ini tengok teman-teman di kanan kiri saya pohon ini pohon apel apel india cuman ini kebun tidak terlalu terawat jadi buahnya saya saya biarkan karena harus dibungkus satu persatu dengan plastik kalau tidak nah macam ini dia busuk karena disengat oleh lalat buah Alhamdulillah Tabarokallah walaupun buahnya tidak bisa dikonsumsi insya Allah bunganya menghasilkan nektar yang tidak kalah dengan madu hasil impor ya disamping pohon apel india dan bidara arab sendiri ini disini banyak juga pohon pohon ini disini ada pohon kelapa satu untuk cadangan makan yang lainnya soalnya kadang pohon apel india ini kalau kemarau kalau pas tanahnya kering dia sukar berbunga coba tengok nih Masya Allah bunganya sangat lebat sekali dan dia tidak mengenal musim ya teman-teman tidak mengenal musim coba kita cari kali aja ada yang hingga di bunga ini pohon kurang lebih umur 3 tahun ya teman-teman ini pohon apel india nah itu yang lebat itu bidara arab itu pokoknya bunganya lebih lebat lagi bunganya lebat sekali tapi buahnya kecil-kecil ini ada contohnya dia paling segede klereng teman-teman belum nemu ya nemu ini lebahnya ini karena tinggi banget jadi tidak terjangkau ininya pohon apel india dan bidara arab ini tidak menghasilkan nekar saja tetapi dia juga ada polenya yang dimana polenya itu bermanfaat untuk membuat sarang lebah itu pada tahun gede ini teman-teman ini atasnya saya kasih penutup kalau saya pakai karpet yang buat talang ini atap biar dia tidak langsung kotak lebah ini tidak langsung mengenai sinar matahari yang dimana di dalam ruangan kotak tidak panas tidak panas alhamdulillah jadi sekitar sudah lima hari dia petah dia petah berada di sini keluar masuk keluar masuk keluar masuk dia membawa nektar dan polen luar masuk subhanallah bagi teman-teman yang membudidayakan lemah madu bisa komen di bawah sini kalau sudah ada yang pernah membudayakan madu sidr atau bidara arab atau apa lainnya bisa komen di bawah sini ya oke teman-teman mungkin seperti itu sementara jangan lupa komen like share dan subscribe ya teman-teman jika channel ini bermanfaat untuk kalian oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh